Halo guys, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengunci folder ataupun file di komputer ataupun laptop kalian dan ini bertujuan untuk mengamankan data-data kalian dari jangkauan orang lain seperti data-data rahasia, data pribadi, dan lain sebagainya untuk melakukan penguncian file ataupun folder di komputer kalian maka disini diperlukan aplikasi pihak ketiga ya yang mana aplikasinya kita langsung download di komputer ini guys kebetulan saya menggunakan Windows 10 dan untuk Windows-Windows yang lain caranya sama ya tinggal diikuti langkah-langkahnya dan simak video ini sampai selesai guys oke yang pertama saya akan buka Google Chrome disini oh iya kalian bisa mendownload aplikasi ini di handphone juga ya jadi gak harus menggunakan komputer kalian juga bisa mendownloadnya di HP kalian menggunakan Google Chrome juga guys dan aplikasi yang akan saya gunakan disini adalah Anfi Locker ya guys Anfi Folder Locker ini ini dia aplikasinya guys Anfi Folder Locker for Windows dan disini kalian cari saja situs yang sudah banyak bintangnya seperti ini guys langsung kalian klik disini dan setelah itu silahkan kalian download download file-nya guys oke ini dia aplikasinya sudah saya download untuk kalian yang menggunakan HP silahkan disesuaikan aja dan simpan file-nya ke folder kalian selanjutnya setelah kalian memiliki aplikasinya silahkan kalian install dulu aplikasinya guys ini dia aplikasinya dan di install sampai selesai ya kalian pilih next saja disini kalian install seperti biasa aplikasinya dan untuk cara menggunakannya akan saya jelaskan secara lengkap dan detail di tutorial kali ini guys oke ada tampilan seperti ini kalian klik OK saja dan aplikasinya sudah selesai di install oke finish setelah itu close yang ini guys oke aplikasinya sudah terinstall di komputer saya guys kita akan buka aplikasinya saat pertama membuka aplikasi ini maka disini ada tampilan seperti ini jadi aplikasi ini langsung meminta password yang akan kita gunakan untuk membuka file ataupun folder yang akan kalian amankan silahkan masukkan password kalian dan di kotak yang kedua adalah konfirmasi dari password yang di atas setelah itu silahkan kalian isi alamat email kalian yang masih aktif ya guys oke setelah kalian mengisi alamat email silahkan kalian klik OK dan disini klik lagi OK guys oh sebentar guys ini passwordnya kurang ya karena yang diminta itu minimal 6 karakter ya jadi saya kurang satu ini saya akan tambah lagi satu dan silahkan di klik OK disini ya dan aplikasinya sudah siap digunakan oke untuk menggunakan aplikasi ini silahkan kalian ikuti langkah-langkah berikut ya disini ada banyak menu ya guys dan untuk menggunakan aplikasi kalian tidak perlu men-setting bagian yang ini kalian tinggal klik di bagian add ini guys untuk menambahkan folder ataupun file yang akan kalian kunci dan setelah masuk kesini silahkan kalian pilih folder ataupun file yang akan kalian kunci guys oke saya akan menggunakan folder ini ya folder kamera ya dan kalian lihat disini sudah ada folder kameranya guys dan setelah itu silahkan kalian centang di bagian ini guys nah kalian arahkan pointer kalian ke bagian kanan ini guys klik disini dan ada banyak pilihan disini ya ada unprotect ada hide ada log ada read only hide and log dan password dan saya akan menjelaskannya satu persatu disini guys kalau kita pilih yang password ini maka disini kita akan diarahkan pada tampilan yang ini guys ini ada dua pilihan ya yang pertama adalah default password dan yang kedua adalah custom password yang default password ini kita menggunakan password yang sudah kita buat tadi guys sedangkan yang custom password ini kita membuat password baru untuk membuka file ini oke saya disini akan menggunakan yang default saja biar tidak terlalu banyak password gitu ya setelah itu silahkan kalian klik ok dan kalian lihat disini sudah ganti ke menu password saya akan membuka windows explorer disini dan ini adalah folder yang sudah saya kunci tadi guys saya akan buka maka setelah dibuka nah kalian lihat disini meminta password setelah itu klik ok nah kalian lihat disini folder nya sudah bisa dibuka oke untuk langkah-langkah seterusnya akan saya kecilkan dulu ya tampilannya saya akan bagi dua ya dengan aplikasinya ini adalah aplikasinya dan ini adalah windows explorer yang berisi folder yang sudah saya kunci guys jika tadi kita memilih password selanjutnya kita akan coba menu-menu yang lain disini ada hide ya kalau kita pilih yang hide ini maka folder itu akan tersembunyi contohnya seperti ini nah kalian lihat di bagian sini folder nya sudah tidak ada guys folder kamera yang disini sudah tidak ada selanjutnya kita akan memakai menu yang lain disini juga ada log kita lihat disini saya akan membuka folder kamera ini guys nah kalian lihat disini folder nya terkunci guys jadi folder itu tidak meminta password ketika dibuka tapi folder itu akan terkunci dan tidak akan bisa dibuka sama sekali guys setelah itu kita akan memilih menu yang lain ya disini juga ada read only ya setelah kita memilih menu yang read only maka folder yang sudah kita kunci tadi itu hanya bisa dibuka tapi tidak bisa diapa-apain guys dan kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun di dalam folder ataupun file ini seperti mengedit menghapus menambah dan lain sebagainya langsung saya praktekkan disini ya oke saya akan coba menghapus satu file disini anggaplah yang ini ya saya akan menghapus continue maka akan tampil seperti ini guys jadi dia itu enggak bisa diapa-apain gak bisa dihapus dan kita juga enggak bisa melakukan penambahan file ataupun folder dalam folder yang kita kunci yang tadi guys jadi kita enggak bisa melakukan aktivitas apapun disini guys seperti mengubah nama coba langsung saya contohkan saya akan mengubah nama disini klik OK maka tetap akan keluar tampilan seperti ini guys jadi dia itu jadi baku dan enggak bisa diapa-apain gitu oke selanjutnya kita beralih ke menu yang lain ya disini ada hide and lock ya jika jika kita pilih yang hide and lock itu maka folder yang sudah kita kunci sebentar ya saya kembalikan dulu maka folder yang sudah saya kunci ini akan tersembunyi akan hilang dan akan hilang dan terkunci juga guys langsung saya praktekkan disini saya akan pilih hide and lock nah kalian lihat ini foldernya sudah hilang guys jadi untuk menemukan folder itu kembali kita harus membuka aplikasinya lagi guys dan kita kembalikan lagi ke entah itu red only ataupun password dan lain sebagainya oke saya akan kembalikan ke password disini ya maka disini folder kameranya sudah keluar ya kita coba sekali lagi saya akan membuka folder ini nah itu dia dia minta password ya selanjutnya kita akan mencoba menu yang lain ya guys disini masih ada satu menu yang belum dicoba yaitu unprotect jika kita memilih unprotect ini maka folder yang sudah kita kunci tadi itu tidak akan terkunci tapi hanya tersimpan dalam aplikasi ini guys hanya saja fungsinya untuk apa namanya jika suatu saat kita ingin menguncinya maka kita tidak usah mengklik bagian add ini lagi guys kita tidak usah menambahkan ini karena foldernya sudah ada dalam aplikasi ini guys kita tinggal mengunci seperti biasa maka langsung kita coba yang unprotect ini ya dan kalian lihat setelah kita memakai menu yang unprotect maka folder disini akan bisa dibuka guys nah disini guys dan kita juga bisa melakukan aktivitas dalam folder ini seperti menghapus ataupun menambah file dan sekarang jika kita ingin menambah sebuah folder ataupun file dalam aplikasi ini seperti langkah yang tadi kita hanya klik bagian add ini guys dan kalian pilih folder apa saja yang akan kalian amankan atau kalian kunci misalkan ini ada dokumen akan saya tambahkan disini nah maka foldernya sudah bertambah dalam aplikasi ini guys jadi disini tidak ada batas maksimal ya untuk menambahkan folder ataupun file yang akan kalian kunci kalian bisa menambahkan banyak folder disini untuk kalian kunci dan jika kalian hanya ingin mengunci salah satu dari folder itu tinggal kalian centang saja guys contohnya seperti ini kalau kita tidak mencetang maka folder itu akan unprotect atau tidak terkunci guys oke selanjutnya untuk menghapus folder yang tidak kita inginkan atau folder yang tidak akan kita kunci dalam aplikasi ini maka kita akan klik bagian remove ini guys ada menu remove disini kita tinggal centang bagian ini misalkan kita akan menghapus folder dokumen ini dari aplikasi Anfi maka tinggal di centang dan pilih yang remove ini guys nah itu folder nya akan langsung hilang selanjutnya jika ada banyak folder disini dan kalian ingin menghilangkannya semua maka tinggal kalian pilih select all ya jika ada banyak folder disini kalian pilih select all dan kalian remove selanjutnya kita akan menutup windows explorer ini ya dan pada saat kita menutupnya dia akan keluar tampilan seperti ini guys jadi jika kalian pilih yes maka dia itu akan melakukan restore folder yang kita kunci tadi akan tetap terkunci guys tapi jika kita memilih no maka dia akan mereset lagi dan folder yang sudah kita kunci tadi otomatis akan hilang kuncinya guys setelah itu saya akan membuka lagi dan kalian lihat saya akan membuka foldernya disini nah kalian lihat disini dia akan meminta password lagi guys oke itu saja tutorialnya sangat mudah ya guys dan jika kalian suka dengan videonya silahkan di like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati